Tim BBBD Ponorogo temukan satu lagi jenazah yang diduga korban tewas tanah longsor. Jasad korban ditemukan tersangkut tumpukan kayu yang terbawa arus banjir bandang. Senin sore, petugas dibantu warga mengevakuasi satu jenazah diduga salah satu korban tewas bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Tubuh korban ditemukan tersangkut di tumpukan kayu dan bambu yang terbawa arus banjir. Untuk kepentingan identifikasi, jasad korban langsung dilarikan ke kamar mayat rumah sakit umum Dr. Haryono Ponorogo. Rencananya tim DVI akan kembali datangkan guna mengetahui identitas satu dari 28 korban tewas bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Banaran, Ponorogo 1 April lalu. Salah satu daripada teman daripada BPPD melihat ada yaitu semacam kaki sehingga dipastikan ini apa ternyata yaitu kaki salah satu korban sehingga menghubungi kami dan ini sedang kita tadi kita evakuasi Alhamdulillah dapat berjalan. Terima kasih. Terima kasih.